Pagi siang hari inilah saya bilang, siang hari ini saya senang melihat kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan teman-teman kalian yang akan mau masuk nanti menyusun dalam Zoom ini, kiranya juga kita harapkan mereka semua sehat-sehat seperti kita juga sehat-sehat dalam pertemuan Zoom ini. Oke, baikkan Anda semuanya pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari Rabu lalu itu sekarang kita lanjutkan karena ini adalah proses praktik menggambar, jadi kita melanjutkannya hari Rabu lalu sudah Ibu ingatkan bahwa hari ini mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat benda-benda kerajinan tangan khususnya yang bisa digunakan, yang mempunyai fungsi dan manfaat berdaya guna. Jadi dia tidak hanya karya seni kerajinan yang dinikimati saja nilai estetikanya, tapi adalah karya seni kerajinan yang merupakan terapan, terapan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya banyak contoh hal yang sudah Ibu sampaikan, yang Ibu katakan minggu lalu bahwa karya kerajinan yang terapan itu diambil bahannya dari sesuatu benda yang tidak digunakan lagi, yang tidak dipakai lagi. Jadi kita manfaatkan itu menjadi suatu benda pakai yang bernuansa seni dan estetika. Jadi itu yang mau kita bikin di dalam pertemuan ini. Saya mau tanya di antara semua yang hadir ini, saya mau sebut-sebut namanya, seperti Jesaya Gultong, Diantiar, dan Johanes Malau, coba tunjukkan dari situ ke sini apa yang sudah kamu bawa atau persiapkan di sampingmu. Dengan cepat tunjukkan begini. Ini Bu, contohnya ini Bu, seperti ini Bu, baru ini Bu, inilah pasangannya Bu, atau mungkin ada lagi yang lain ini Bu, saya sudah sediakan dan begitu. Coba yang saya sebut tiga orang ada? Ada bahan-bahan anaknya di bawah? Dangan dong, senyum saja kau di situ. Itulah yang nggak enaknya ya. Lalu di layar yang kedua, Aileen, Messi, Richard, dan Napa. Coba dijemrengin, ditunjukin di situ, diperlihatkan ke ibu. Yang senyum-senyum pasti nggak bawa. Si Richard tidak bawa, si Napa tidak bawa. Messi apa lagi? Messi, jangan lantai-lantai ke rumahnya, Messi. Bu, bikin tempat pensil bisa kan, Bu? Iya, nak. Tempat pensil lias. Boleh, tapi wadahnya ditunjukin mentahnya. Mana itu, Richard? Masih beri, si Bu. Coca-Cola. Itu namanya bukan dipersiapkan. Asal aku beli, si Buat. Baru beli, Bu. Mana itu? Iya. Kalau dibelikan, saya bilang, iya, baru kau beliknya, tapi kau minum itu. Baru kau wakala-kali lah itu untuk tempat. Saya saja ada di sini. Ini, ini, ini. Kosong. Ini nanti mau dibuat sesuatu ya. Oke. Baik. Richard, Messi, Ingrid, dan Napa. Tidak ada. Senyum-senyum lah kau di situ ya. Berdosa kau. Baru kau jalani 2021, udah banyak dosa. Kemarin ibu bilang, tekankan. Bawa anakku ya. Jangan nanti kau duduk-duduk di situ. Kita jam hanya kosong melompong. Tidak ada apa-apa di bawah. Ini satu kekecewaan bagi ibu. Lain kali pelajari. Pelajari jadi siswa bertanggung jawab. Jangan siswa yang duduk-duduk diam tenang. Enak kali kau di situ. Mentang-mentang daring. Sembunyi-sembunyi. Kalian enggak bawa apa-apa. Eh. Kurang asam kalian semua. Si Estefanus. Astra. Yes, saya popi. Tunjukin nak. Mana yang punya. Aduh. Ini nak. Ini bu. Mau buat gantungan casing atau? Apa kamu bawa? Casing handphone sama? Ringnya, Bu. Ring dari. Aduh. Itu namanya. Asal ada nampak. Ambil aja. Bukan direncanain. Aduh. Dua sekali gitu. Si Pebi. Pebi. Kalian susu pediasur. Oke. Boleh lah itu. Masih ada susunya di dalam, Pep? Ada, Pebi? Ada. Kosong? Kalian kosong? Ya Astra enggak ada. Kalau ada pasti tunjukkan itu. Kopi. Hanya Gebi yang bawa. Sama siapa tadi itu. Ah. Udah. Udah tahu belang-belangnya. 2021 beginilah sejarah hidup kita. Kalau ini bisa, Bu. Hah? Kalau ini bisa, Bu. Ete Jolo, Johannes. Yang mana? Tunggu sahabat di kau. Johannes Malau. Mana? Jo, Jo, Jo. Tunjukkan, Jo. Jo. Apa itu, Naku? Tempat bulan rakyat, ya? Bisa. Itu bisa potong dua. Atau itu mau buat selengan atau apa, boleh lah. Kalau kau mau nyeleng duit, ya. Bukan nyeleng. Bu, ini selengan, Bu. Bu, ini selengan bisa? Ah. Selengan. Selengan. Nanti nampak duitnya jadi tergiur kamu. Kalian ini, itu masih bisa dipakai, itu masih bisa digunain. Itu benda yang tidak, rencananya tidak perlu pakai lagi, tapi jadi diambil, digunain. Gitu toh, pop, pina cantik, nanti dia. Kemudian, saya, siapa lagi dulu? Siapa tadi layar keempat? Si Silvani, Robert, Artonal, Elizabeth, Messi. Bet, mana, Bet? Apalagi ini di bawah siabet ini? Talikur, Bu. Apa itu, Bet? Ini, Bu, nanti. Talikur. Botol, kepala, botol aku yang harga gopek itu, Bu. Nanti buat tas, Bu. Ada pelajaran SMP juga, ingat. Ini bekas, ya, Bu. Sisa-sisa. Iya, tapi nanti. Nanti prosesnya harus nampak, ya, aku, ya. Ya, proses kerjanya, ya, Bet. Minggu depan harus kita mulai lagi, ya, Bet. Kita nampakkan nanti proses kerjamu. Oke, baik. Makasih, Bet. Ya, aku juga dulu ada talikurku, Bu. Jangan jadi tas pun. Astra, hanya unjuk wajah aja di sini. Tak apa-apa. Banyak kreatif di sini, Bu. Oke. Yuni, Jordan, Anggia, dan Messi. Ini buka kameranya, anakku. Kartus bekas, Bu. Mana dia, anakku? Oh, itu kardus sepatu. Tempat apa dibikin itu, nak? Mau bikin tempat makeup, Bu. Aku juga ada itu, Bu. Kartus itu, Bu. Banyak, Bu. Iya, banyak kau bilang. Tapi kan nggak kau persiapkan. Saya pun banyaknya kaki meja di sini. Tapi kan nggak itu saya persiapkan. Ada ya, Bu. Tempat tisu, Bu. Tempat tisu, Bu. Tempat tisu. Nggak kegedean itu. Supaya bisa tinggal langsung. Nggak bisa tinggal. Ya kan, nggak yamu. Ya kan, ngarang aja kerja si Yuni ini. Oke. Aku ini, Bu. Baik. Anggia. Tempat sepatu. Anggia. Jadi tempat sendal. Apalagi di bawah si Anggia ini. Ngarang aja kelas gua belas sini. Aku tengok. Mentang-mentang mau lepas landas kalian dari sini, ya. Bu, bu. Bacang ini nombok ugin amanan juga, Bu. Hah? Boleh lah. Mana dia punyamu? Ini botolnya, Bu. Mana? Sentuh dulu layarmu. Alalala. Ini botol minum masih bisa pakai, loh. Yang contoh-contoh itu nggak bisa pakai, ya. Contoh-contoh ya. Ini contohnya tempat-tempat wadah kayak gini kan. Ini kan udah sebenarnya ini udah mau nggak dipakai lagi. Tapi bisa ini diusahakan. Ini kan tinggal buang aja nggak ada rugi-rugi. Coba ini kau buang dulu. Pasti kau rugi. Nanti langsung diambil catan kamu. Kesinilah campakan. Mari. Eh, sepanos katanya. Campakan dan diambil. Oke, baik. Oke lah. Masih banyak sebenarnya yang perlu, ya. Oke. Makasih, Estefanus. Yang lain dulu bentar. Yang lain, ya. Oke. Si Elizabeth nggak ada. Tadi Elizabeth apa ya? Lagi. Elizabeth bisa kameranya diaktifkan. Elizabeth. No panty. Si litonga. Elizabeth. Mana tadi misalnya? Bisa nanya, Beth. Kenapa nggak diaktifkan? Kirain ada kerusakan. Sama siapa nih? Ngelek, Bu. Iya. Oke, baik. Elizabeth ada bawa persiapan? Apa mau dibuat, Nak? Iya, suara itu patah-patah. Karena jaringannya, sinyalnya nggak jelas. Bu, ini bisa, Bu? Bu, ini bisa, Bu? Apa itu? Banyak kali kau tunjuk-tunjukkan. Apa tisu baby? Itu baby. Tempat tisu. Tempat apa kau bikin itu? Celengan? Sikitnya sini itu. Boleh, boleh. Itu boleh. Iya. Bisa, Bu. Boleh, kan, Bu? Boleh, kan, Bu? Boleh, kan, Bu? Oke, iya, tapi kan itu, dibuka stiker mitunya. Oke, Bu. Ini jadi otak pensil. Iya, mana-mana? Ini, Bu. Siapa yang ngomong ini, Bu? Siapa yang ngomong ini, Pak Rusan? Cak, Cak, dia pada dulu. Cak, Cak. Oh, iya, Cak. Mana, Cak? Mana, Cak? Ini, Bu. Bikin apa itu rencananya, Cak? Pak pensil, Bu. Apa pulpen? Sudah kosong, tadi berisi, ya? Oke, boleh, boleh. Boleh, ya, Cak. Ini yang diletong sampah, Bu. Ini yang diletong sampah, Bu. Ya, udahlah. Betul lah, kalau itu. Oke, oke. Itu nanti buatnya apa, loh? Richard itu harus permanen, ya? Nanti kotak pensil kan itu harus dipotong, dipendekkan itu botol Coca-Cola-nya. Iya, Bu. Sudah, kan? Dipotong pakai piso cutter, ya? Lalu nanti pinggiran atas pemotongannya ditutup, biar nanti nggak kena sama tangan. Nah, kan udah kau minum Coca-Cola kau itu, kan? Bekali ga ya? Bu, ini bisa, Bu. Mana, Naku? Coba dijemrengin, nak. Kota apa itu, Bu? Apa itu, Naku? Ini apa, Bu? Kota apa ini? Apa itu kotak ini? Kotak, ya? Iya, Bu. Kotak. Kinkah. Ya, boleh, boleh. Boleh. Ya, nanti dibuatkan sesuatu ditempel-tempel di sekitar luar bodinya, ya? Oke, Bu. Pokoknya bagus bikin klien. Untuk kali ini, klien serius lah mengerjakannya. Bagi yang tidak membawa apa-apa, bahannya hari ini, ya? Tolonglah itu diperhatikan. Oke, baik. Anak diri saya, sudah saya lihat dari beberapa yang bawa, benar-benar memang dipersiapkan. Ada juga yang memang, karena pas di situ ada di sekitarnya benda seperti itu, lalu itu diambil, ya? Enggak masalah bagi saya itu. Yang penting, perhatikan. Kalau klien membuatkan karya kerajinan yang terapan, dia yang paling pertama itu harus ada dulu idenya. Lalu kamu kan ide ini begini. Wadah apalah yang mau saya ambil, yang sebenarnya tidak terpakai lagi, tapi bisa diambil, digunain lagi untuk kamu reduksi atau kamu ubah menjadi sebuah karya yang berguna. Ya, selain daripada nanti kamu menonjolkan nilai estetikanya, nilai keindahan di dalam benda kerajinan tangan itu, kamu harus bisa memikirkan kegunaan dan daya pakaiannya. Ya, jangan bikin yang rumit-rumit naku, ya? Banyak kali yang bisa. Contohnya kain-kain dijahit pakai apa namanya? Memakai apa namanya itu? Jahit tangan lah kita bilang, ya? Itu pun boleh digunakan, dibuatkan di ding-ding nanti, ditempelkan ke ding-ding, dia bisa tempat peletakan apa namanya? Sisir. Atau tempat-tempat kertas-kertas surat, boleh. Ya, tempat amplo-ampel penting, ada surat-surat penting, boleh. Lalu seperti ini contohnya, ini wadah apa namanya ini? Wadah untuk pembuatan apa namanya? Isi daripada makanan herbal life itu, ya? Ini sebenarnya kemarin sudah letak-letak di luar. mau dibuat pot bunga, tapi nggak jadi-jadi, ya? Karena nggak ada waktu. Lalu ini, ini bisa digunakan. Ini bisa digunakan untuk membuat apa namanya? Kotak pensel, ya? Boleh juga tempat sisir, ya? Tempat penyimpanan sisir boleh juga. Di artinya kita, benda pakai itu, pandai-pandai kita menghiasnya. Tapi bisa berguna. Contohnya ini, tempat-tempat sisir seperti ini nanti. Tapi kalau bisa dibuat pemberaknya di bawah, ya? Nanti agak dimasukkan batu-batu kerikil, berapa biji di situ. Tapi ini sebelum dibuat ini tempat sisir, ini harus dihiasi. Banyak yang bisa ke sini dibuat. Boleh pita-pita seperti ini yang dibuatkan ini nanti, dibuatkan sedang begini, lalu dihiasi sampai nanti dia tertutup semuanya. Ya, sampai begini. Nanti ditambah lagi bentuk yang lain, mungkin masih ada yang lain, boleh. Jadi artinya kan, kita pikirkan, oh aku inilah, nanti begini saya bikin, nanti begini gitu. Jadi dia artinya bisa dihiasi nanti semuanya. Contoh lagi misalnya, ini barusan saya pegang-pegang tadi, ini ada tempat-tempat apa namanya ini. Sebenarnya jarang dipakai ini, tapi saya ambil dari gudang-gudang tadi malam, lalu saya tempat botol-botol cup itu, tempat aqua. Tapi kan dia kan udah mulai berkarat, udah mulai berkarat dia. Jadi saya lapislah. Saya coba-coba tadi begini dia. Saya ambil kain-kain emas-emas gitu yang sisa-sisa dari pemakaian Natal kemarin itu, saya ambil. Saya putak-katik. Tapi belum siap tadi, masih tanggung dia ya. Lalu ini saya bikin tempat minum cup itu. Jadi udah cantik dia. Taruh di meja. Udah di gudang kemarin ini, letak-letak ini. Lalu saya ambil. Seperti ini. Dia tambah-tambah lagi hiasannya begini. Jadi cantik dia ya. Aturannya ini udah nggak dipakai lagi. Megangnya aja pun aku udah malas karena ada karat-karatnya. Kalau nggak pun harus dicat dia di pernis atau mungkin dicat warna lain, baru dia aman dipakai. Kalau nggak berkarat, jorok. Masih ada apa namanya ini? Masih ada laba-laba yang seputin bawahnya. Nanti saya alaslah dengan sesuatu. Lalu saya lap nanti dia sebelum jalasi. Baru saya bikin lagi tempat aqua-aqua ya. Mungkin boleh tempatnya di meja-meja kecil ya. Begitu. Seperti itu dia alat-alat bahannya. Atau mungkin kamu bisa memakai seperti ini sedotan ya. Sedotan minuman itu bisa dibuat jadi tirai-tirai. Ya bisa digunakan tirai pendek aja di jendela. Lalu sambung pakai manik-manik baru potong gunting. Apa namanya ini? Sedotannya. Lalu taruh benang. Lalu ada cantolannya kayu begini. Lalu tirainya memanjang ke bawah. Jadi dia dibuatkan begini. Dia cantik. Bisa dipadu-padu. Pandai-pandai klien lah. Jadi maksud saya di sini. Mari kita berkarya. Pendukungnya. Bawa bahan-bahan pendukungnya. Contohnya kalau misalnya ini pun dibuat menghiasi sesuatu bisa. Ini kan dibuat seperti ini. Boleh. Ini. Boleh dibuat seperti ini. Ya pandai-pandai kita lah. Bagaimana benda yang biasa-biasa menjadi lebih luar biasa nampaknya. Ya seperti ini misalnya. Dibuatkan dari awal ya. Ini seperti ini. Bisa dipakai apa namanya? Double tip ya. Double tip. Terus nanti dipadu dia. Seperti ini. Nanti dinaikkan lagi mana yang agak botak dia didabelkan. Jadi cantik dia. Tempat sisip tapi sudah cantik dia. Seperti ini. Tinggal menutup. Bagian yang perlu untuk ditutup. Kan nampak selinnya itu plastik-plastik. Jadi karena ada nilai ide-ide tambahan di dalam pembuatan karya kerajiran ini. Jadi nilai dan harganya pun ada bertambah. Oke baik. Ini saja yang mau saya sampaikan kepada Anda. Sebenarnya saya mau hanya menguji Anda semua. Tapi apa boleh buat ini ya. Suatu kekurangan bagi kita ya. Sudah saya suruh. Satu minggu ini dipersiapkan di samping mejanya. Tapi belum semua tadi ya. Ada beberapa orang yang sudah. Baik. Ada kira-kira mau disampaikan oleh Anda semuanya. Kira-kira apa kesulitan kalian di dalam membuat karya ini. Kira-kira apa kesulitan kalian. Kenapa sampai begini pun bahan dan peralatannya kurang dipersiapkan. Kira-kira seperti itu. Apa kira-kira? Kesulitan yang kalian rasakan. Ada kira-kira? Halo? Ada kesulitan kalian? Halo? Tanya gue. Apa kesulitan kalian? Hah? Gak. Gak ada bu. Gak ada bu. Gak ada. Hanya kemauan yang perlu. Karena gini. Kalau karya-karya kerajinan ini. Sebenarnya ide-ide tambahannya ke situ. Penting ada niat. Ada kemauan kita. Untuk membuat sesuatu yang baru dari benda yang lama itu. Kemarin kan sudah saya tunjukkan botol minum. Apa itu? Tumbler-tumblernya untuk catain itu yang transparan. Itu bisa dibikin itu lampu hias. Ya. Biasa yang diulang dulu ya. Itu lampang kali bawa kerjanya. Saya lakukan kerjanya. Kalau kamu suka dengan lampu-lampu tumbler-tumbler itu. Yang sekarang musim juga. Di minum anak muda sekarang. Ini wadahnya bisa. Yang transparan ini. Nantikan masukkan ke dalam lampu. Ini saya mengajari aja ya. Masukkan lampu ke dalam. Lampu yang kelap-kelip itu. Kayak yang dipakai untuk Natal-Natal itu. Lalu di... Apa namanya? Dibolongin dari bawah apa namanya? Tempat peluangnya. Atau dari sini pun boleh. Langsung bolongin. Dari sini dimasukkan apanya itu. Lampu-lampunya itu ada... Kita jamnya dalam. Tambah-tambah sesuatu. Bintang-bintang apa gitu. Ini dibuka skikernya. Lalu kamu tinggal letak gini aja di meja. Colokkan aja. Udah bagus. Dia di kamarmu nanti. Suatu kamu lagi men-handphone. Udah selesai semua PR-PR. Lalu kok santai-santai. Nanti lampunya cantik ini. Lampu-klip gitu. Ada tumbernya. Bisa dibuat begini aja. Atau ditidurkan begini. Atau dibatang. Mungkin ada seperti ini. Ini bekas gelang-gelang contohnya. Saya selalu suka ini. Nyimpan-nyimpan kayak gini. Saya suka. Sesudah masuk nanti itu. Ini buatkan dilitkan di sini. Seperti mutiara-mutiaranya. Buatkan begini. Dibuatkan begini. Nanti dilem. Lalu dikeliling-kelilingkan begini. Nanti dia seperti kilat-kilat. Kayak mutiara-mutiaranya. Jadi dia seperti ini dia. Muti cantik. Jadi dia ter apa namanya. Lebih makin indahlah. Karena dia udah makin ditambah sesuatu. Baik. Tambah lagi yang lain misalnya. Pita-pita seperti ini ya. Boleh ditambah seperti ini. Pitanya disambung seperti ini. Cantik di genan. Halo. Paham. Untuk pengirafahaan. Pengirafahaan hari itu. Ada jimbah-jimbah bahan barang yang tidak dipakai lagi. Tapi kita gunakan menjadi sebuah karya seni. Kira-kira gitu Naku. Oke. Ada pertanyaan lagi? Karena waktu sudah diingatkan kita untuk selesai. Ada pertanyaan Naku? Kira-kira? Ada pertanyaan klienak? Halo. Ada pertanyaan? Ada mau ditanyakan kira-kira? Tidak, Bu. Oke, baik. Saya minta tolong. Bukan minta tolong. Kalian harus bekerja. Dalam minggu ini untuk mulai mengerjakan ini. Saya nggak mau hasilnya hanya biasa-biasa. Saya mau buat ini. Mulai hari ini start. Nanti dua minggu dikerjakan. Minggu depan kita jumpa lagi. Saya mau lihat langkah kerjamu. Proses kerjamu hari Rabu akan saya tunggu. Jangan nanti duduk gini lagi balik. Apa ditanya? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. Gitu. Kan saya sudah bilang. Kita ingin untuk keperluan nilai. Kalau untuk nilai itu berarti Anda harus mempersiapkan yang terbaik. Baik. Terima kasih kalau tidak ada, saya akan absensi saja. Walaupun sudah kalian buat absensi di Google Classroom. Oke, saya mulai men-SS-nya. Ingat, sekali saya katakan kamera yang merah dianggap tidak hadir. Mulai daripada Johannes Malau sampai Napa. Sekali. Oke. Kemudian dibawah si Napa. Oke, yang sudah. Yang merekam saya sudah bisa off ya, Naka. Sudah bisa off ya, Naka. Oke. Kemudian dari bawah si Napa. Banyak sedikit kita yang hadir ya. Adalah Febisya sampai Uni. Sudah. Oke. Baik. Terima kasih buat pertemuan kita. Semua anak-anak akhir ini yang sebanyak kurang lebih hanya 21 orang. Entah kemana nanti akan saya cari ini ya. Kemana ini semua ini ya. Selamat berjumpa kembali hari Rabu dengan tugas yang sudah mulai dikerjakan. Terima kasih sehat-sehat kita semua dilindungi Tuhan. Jauhkan dari segala malah petang. Terima kasih. Selamat. Siang. Siang. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.